Guys, menurut kalian ngajar online itu gimana? Nah, kalau aku pribadi, ngajar online itu bagiku seru. Kenapa aku bisa bilang seru? Karena kalau ngajar online atau kerjaan kita itu banyak yang online, itu aku rasa aku bisa mengerjakan itu dimanapun dan juga kapanpun. Aku sendiri kan memang lagi ngajar online untuk tingkat SD dan juga SMP, itu khususnya untuk kelas bahasa Inggris. Jadi SD, SMP itu sama aku, SMA, kuliah, dan juga umum itu sama suamiku. Jadi ada beda lagi gitu ya tingkatannya. So, di sini aku mau ngasih tips and trick gimana sih cara ngajar online untuk anak SD biar menyenangkan. Jadi walaupun online itu nggak bosen gitu ya. Dan aku harap semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru mau mulai merintis lembaga pembimbingan belajar atau les secara online. Oke, sebelumnya dipastikan teman-teman sudah punya modul untuk ngajarnya ya, untuk tingkatan SD. Dan buat kamu yang mungkin baru mau merintis buka kelas online, diharapkan atau menurutku coba lihat video aku yang kemarin aku upload. Oke, biar relate gitu sama video ini. Pertama yaitu tipsnya adalah 5 menit sebelum mulai kelas online via Zoom. Itu teman-teman atau tutor-tutor bisa ngasih video. Mungkin teman-teman bisa putarkan lewat YouTube atau misalnya kalian bisa nemu video yang relate sama materi saat ini dari manapun ya. Kalau aku sendiri kan biasanya dari YouTube. Nah, kayak gimana maksudnya? Contoh, hari ini kalian bahas materi tentang fruits gitu. Itu kalian bisa cari lagu kayak lagu bahasa Inggris fruits gitu ya di YouTube. Dan selama 5 menit sebelum mulai kelas itu kan mungkin ada yang udah mau masuk gitu. Biar apa? Biar pas nungguin kelas mulai itu adik-adiknya tuh atau murid-muridnya tuh nggak bosen gitu. Nggak yang diem aja di Zoom tapi sambil nonton video yang kita kasih. Jadi sesuai materi ya. Berarti kalau misalnya hari ini bahas tentang animals, itu juga diputarkan video tentang animals gitu. Nah, terus juga dipastikan laptop teman-teman itu sama Zoom itu support ya. Jadi, dan juga sinyal. Yang kedua dan juga sinyalnya gitu harus bagus. Soalnya kenapa takutnya ketika kalian sudah mempersiapkan video terbaik untuk hari ini, karena sinyal dan juga laptopnya kurang mumpuni gitu, itu ternyata hasilnya itu di murid-murid kalian yang lagi masuk Zoom patah-patah gitu. Kan jadinya nggak seru ya. Yang kedua yaitu opening. Nah, di opening ini teman-teman atau tutor-tutor bisa small talk. Jadi kayak basa-basi dulu gitu ya sebelum mulai atau masuk ke materi. Misalnya, pertama nanyain kabar dulu kayak, Halo adik-adik atau halo guys, how are you today? Guys, before continue to our material, Miss mau nanya dulu nih, tadi videonya itu tentang apa ya? Misal kayak gitu. Ada yang jawab tentang fruits, Miss? Tentang buah-buahan. Oke, good job. Tentang buah-buahan ya. So, it means kita bakal bahas tentang fruits gitu, buah-buahan. Jadi kayak dipancing dulu untuk lebih aktif lagi gitu muridnya. Atau bisa juga teman-teman nanyain, adik-adik udah baca modul untuk materi hari ini yang tentang fruits gitu. Jadi, biar kita tahu, oh anak ini tuh ternyata sudah siap ya untuk kelas hari ini gitu. Biar ada gambaran gitu loh ke kaliannya. Perlu ngajarnya tuh kayak gimana. Atau kalian misalnya bisa small talk tentang kegiatan sebelum masuk Zoom itu ngapain aja. Kayak, kalau misalnya kelasnya grup gitu, kamu bisa tanya satu-satu ya. Contohnya, di dalam kelas ada yang namanya Rachel gitu. Hi Rachel, is it clear? Nanyain tentang sinyalnya dulu ya. Ya Miss clear gitu. Oke, by the way, before you join this class, what did you do? Gitu, jadi kayak tadi tuh ngapain sebelum masuk kelas ini gitu. Nanti dia mungkin bakal cerita atau mungkin jawabannya simple kayak, Oh Miss, tadi aku abis mandi atau I just taken a bath gitu loh. Oke, so yang ketiga yaitu review materi kemarin. Nah, di review ini teman-teman, jangan dulu dimunculkan ya modulnya. Jangan di share, apa, share screen dulu. Jadi ditanya dulu kayak, guys, guys, atau adek-adek, Did you still remember our yesterday topic? Kayak, atau our yesterday material? Kayak gitu ditanya. Terus, mungkin ada yang jawab, Iya Miss, kemana kita bahas tentang animals? Atau bahas tentang vegetables? Dan lain-lain gitu ya. Jadi dipancing dulu gitu. Kira-kira masih inget gak ya? Nah, kalau misalnya udah mentok pas review itu, Kalian bisa langsung share screen. Kasih lihat loh. Oke, our yesterday material ini tentang animals gitu. Coba kita ulang lagi ya. Oke, how to read this word? Kayak, how to pronounce it? Gimana sih cara ngucapin hewan-hewan ini gitu? Jadi dipancing lagi, Terus nanti mungkin, kan namanya murid tuh kadang beda-beda ya. Ada yang semangat di kelas, ada yang memperhatikan, Ada yang mungkin acu-tacu. Jadi gak apa-apa, guys, gitu. Kita tetap semangat dan mencontohkan yang baik, oke? Keempat, yaitu masuk ke materi. Kayak misal, Oke guys, so today we are going to talk about fruit, gitu. Kita hari ini bakal bahas tentang fruit, gitu ya. So, kalian mulai share screen untuk modul yang akan dibahas hari ini. Dan disitu kalian bisa mengekspresikan gimana cara menyampaikan materinya. Misal, yang pertama itu kalian ngasih tau dulu gimana cara ngucapinnya. How to pronounce that word. Itu misalnya, Oke guys, ini dibacanya apa ya? Kalian nunjuk ke salah satu buah, Terus muridnya itu dipancing buat cara baca ini kira-kira ada yang tau nggak? Oke, buah ini itu dibacanya yaitu apple, apple, gitu ya. Nah, seterusnya baru kalian coba ajarkan lagi. Kalau misal udah dikasih tau cara pengucapannya, Itu nanti ade-ade secara otomatis juga akan mengikuti. Atau ada instruksi dari kalian. Oke, miss dulu ya. Nanti ade-ade ikutin setelah miss, gitu. Misalnya nih, teman-teman bisa kasih conversation sesuai materi hari ini. Jadi dibikin, Jadi di modulnya itu coba buat percakapan dulu, gitu ya. Biar nanti ada taktokan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Atau teman-teman juga bisa kasih kegiatan isi soal. Kayak misal, Isi titik-titik di bawah ini. Atau, oh ya, bisa juga soal yang kayak semacam bahasa inggrisnya di tengah, gitu. Kayak misal, Coconut. Nah, Coconut ini gambarnya yang mana sih? Terus nanti digaris, ada gambar kelapa, gitu. Dan lain sebagainya ya. Itu dikreasikan aja modulnya sama teman-teman di rumah. Terakhir yaitu closing atau penutupan. Nah, biasanya untuk penutupan ini aku review dulu, guys. Kayak review materi hari ini. Ayo kita baca dulu dari awal sampai akhir, ya gitu. Atau ditanya ulang. Dan juga, ini sebenernya opsional yang ini, Itu kasih tugas. Barangkali, misal, Contohnya nih, Hari ini bahas tentang perkenalan diri, gitu ya. Nah, adek-adeh ditugaskan untuk membuat video perkenalan Itu selama 30 detik atau 1 menit, gitu. Itu opsional aja. Menurut kalian, perlu nggak sih dikasih tugas, gitu. Biasanya aku kasih tugas per periode itu cuma satu aja. Kayak misal perkenalan yang tadi aku bilang. Atau bisa juga, Ini nih, Tugasnya yaitu baca kayak reading, gitu ya. Bisa lihat modul, artinya gitu. Dan keuntungannya adalah, Kan bisa juga hasil dari video adek-adeh itu bisa bikin, Dijadikan evaluasi buat kita, Atau bisa juga untuk promosi, gitu. Di sosial media Lembaga Bimbingan Belajar kalian. So guys, jadi gimana menurut kalian? Kalau misal ada yang bingung, Bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.